Intro PLTS Hybrid Selayar milik PLN dibangun di atas lahan seluas 1,46 hektare dengan total investasi sebesar 39,5 miliar rupiah. Ditargetkan dapat beroperasi secara komersil pada semester 1 tahun 2022. PLTS terbesar di Sul Sol ini akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan atau EBT serta mendukung komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam mempercepat transisi energi hijau. PLN sudah menyusun peta jalan untuk melakukan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan. PLTS Hybrid Selayar adalah langkah awal dari banyak titik yang sedang dikerjakan. Kedepannya, PLN akan terus melakukan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis pada energi terbarukan. Dengan hadirnya PLTS Hybrid Selayar, diharapkan dapat meningkatkan potensi obyek-obyek wisata serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan beroperasinya PLTS Hybrid Selayar, maka total daya mampu sistem kelistrikan selayar adalah 11,65 MW. Beban puncak adalah 6,4 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sebesar 5,25 MW. Hadirnya PLTS Hybrid Selayar akan turut memberikan sumbangsi dalam menurunkan emisi karbon sebesar 1.400 ton CO2 per tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.